Intro Dalam momen menyambut Lebaran 1444 Hijriah pada beberapa pekan ini, puluhan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Suliki mengikuti program Hapus Tato Gratis. Program ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan di dalam lapas untuk kedua kalinya. Kegiatan dilakukan di halaman lapas kelas 3 Suliki dengan mengusung tema Hijrah Bareng. Diketahui lapas Suliki merupakan lapas pertama di Sumatera Barat yang berbasiskan Pondok Pesantren. Salah satu program rutin di sini yakni menghapus tato yang bekerja sama dengan laser tato pekan baru. Terlihat para warga binaan sangat antusias mengikutinya saat menghapus tato. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Suliki Kamesworo mengatakan program ini merupakan inovasi pembinaan kepada santri binaan di lapas Suliki. Di sini tanpa ada paksaan, melainkan murni dari hati mereka. Salah satunya ingin menghapus tato yang melekat di tubuh mereka. Noval, salah satu warga binaan yang mengikuti kegiatan hapus tato mengaku sangat senang dan berterima kasih kepada pihak lapas. Dengan program ini, ia menyatakan mantap untuk berhijrah ke jalan yang benar. Dengan harapan ketika bebas nantinya dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Hari ini lapas kas 3 Suliki telah melaksanakan kegiatan hapus tato yang kedua kalinya. Ini sebagai bentuk menghapus stigma terhadap masyarakat. Dan ini sebagai hijrah mereka setelah kembali ke masyarakat. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat untuk warga binaan. Alhamdulillah, saya sangat senang dengan penghapusan tato gratis di lepas kelas 3 Suliki ini. Dan saya sangat berterima kasih sekali kepada Bapak Kalapas kelas 3 Suliki. Harapannya apa, Kak? Saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hapus tato sendiri dilakukan secara bertahap sampai benar-benar bersih. Kegiatan hapus tato ini akan rutin dilakukan hingga warga binaan bersih dari tato. Untuk proses treatment hapus tato-nya itu tadi kita menggunakan laser yang sudah sangat modern dan sudah standar medis biasanya. Metodenya itu berapa tahap bisa hilang semua? Kalau untuk berapa tahapnya tergantung dari kondisi kulitnya serta tadi, juga jenis tintanya, ketebalan, kedalamannya juga seperti itu bisa sangat mempengaruhi. Untuk pengobatan, untuk perawatan itu biasanya yang pertama itu ya mungkin tidak boleh mandi atau apa, kita kena air sih tidak masalah. Jangan digosok pakai sabun atau deterjen. Yang kedua, ya kalau bisa menghindari makanan yang pemicu alergi, gatel. Terus yang ketiga, usahakan tidak terkena paparan langsung sinar matahari.